Nah, seperti tadi sampaikan oleh Pak Eda, saya kira bahwa untuk integritas Pilkada ini saya kira tidak hanya jadi tanggung jawab penyelenggara saja itu. Tidak ada tanggung jawab penyelenggara, peserta, dan saya kira masyarakat juga punya komponen, bagi ada komponen untuk bagaimana Pilkada 2015 punya integritas yang banyak. Dari sisi penyelenggara, kami beroptimal, optimis bahwa kami sejauh untuk mengawasi tahapan penyelenggara. Tahapan perdaftaran bakal ceron adalah salah satu tahapan pentingnya, dari sebuah tahapan yang akan dijalankan di dalam Pilkada ini. Sebelum tadi disampaikan Pak Eda, soal kekhawatiran bagaimana agar tidak terjadi mis pemahaman antara penyelenggara, KPU, dan Bawastu, terkait bagaimana syarat-syarat penyelenggara misalnya, kami sudah induksikan kepada jajaran pengawas kami, baik di Produsi, maupun kelebatan otak, agar ada rakor-rakor bersama. Jadi dalam setiap tahapan ada rakor bersama melibatkan kawan-kawan KPU. Itu untuk mengeliminir miskomunikasi, miskemahaman antara. Karena di dalam tahapan pencalonan, ini memang punya potensi artinya sepeta proses. Dan itu akan menjadi kewenangan pengawas itu, dan nanti bisa juga merubah peta pencalonan. Itulah saya kira memang harus dari awal, sesama penyelenggara KPU dan Bawastu untuk bisa memahami hal yang sama. Yang kedua adalah, tidak kelelenggaraan adalah soal transparansi dari kawan-kawan KPU itu juga. Bagaimana ases harus juga dibuka bagi pengawas untuk bisa mengawasi jawa. Misalnya soal syarat-syarat soal ijazah dari cawan misalnya. Syarat keterangan pebas dari pengadilan. Kemudian syarat mengenai NPWP dan pajak segala macam. Ini hal yang saya ingat bersiap. Dan itulah saya kira, sesama penyelenggara harus bisa, PANWAS bisa diberi akses. KPU juga bisa berikan akses agar tidak terjadi tadi saat dia ada persoalan menjadi kesempatan. Hal itulah yang kami kira kami bangun bagi daerah kawupat tanah ini. Bila ada persen ada di konfiksi dan kawupat dan kota. Sehingga harapan kami dengan rakor-rakor bersama di antara KPU dan pengas milu, dan tidak terjadi miskomunikasi atau miskomunikasi mengenai syarat-syarat sawam. Yang kedua adalah, saya kira peserta pemilu khususnya di belakang daerah partai politik maupun seseorang-seseorang, saya kira menentukan aktivitas proses dan hasil nanti ke depan seperti apa. Baik, kita harapan kami mudah-mudahan persoalan yang disinyalir tadi misalnya soal mahal politik, soal mahasiswa tidak mencuali. Tetapi ini menjadi fenomena yang saya kira dari penyelenggaraan Pilkada Selentak pertama 2015 dan 2017 terkait dengan cawan petunggal. Karena bisa juga menjadi sebuah dugaan, ya kalau itu mungkin barangkali ada mengharap politik atau tidak. Ini saya ingin disampaikan, di tahun 2015, Pilkada Selentak di 269, ada tiga kabupaten-kota dengan cawan petunggal. Ada tiga kabupaten-kota dengan cawan petunggal. Kemudian di tahun 2017, dari 101, ada 9 cawan petunggal. Artinya cawan petunggal gitu, jadi apa ya, pasangan cawan petunggal melawan petunggal kosong. Bahkan ada di tahun 2017 itu dari 9, salah satu daerah, 10 partai digorong oleh cawan kaya-kaya. Inilah saya kira potensi adanya, tanda putih dari mahar politik dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk pembuktian adanya sebagai mahar politik. Partai politik bisa mengatakan ini bagian dari kos, saksi dan sebagainya. Memang dibutuhkan kesermatan kami, pengawas pemindu, untuk bagaimana mengkualifikasi apakah ini masuk unsur mahar politik atau tidak. Memang sekarang lagi kami akan bekerjasama dengan kepulisan saja, tapi dengan PPATK, dan dengan bagaimana dengan kemungkinan dengan KPK. Itu kami insalatkan, kami bisa koordinasi itu. Dan apa bahwa, misalkan kira bahwa dengan cawan petunggal itu mengurangi nilai demokratis. Masyarakat tidak bisa jika pilihan-pilihan itu ya. Hanya satu, kemudian dengan kotak kosong kira-kira itu. Nah apakah perkembangan fenomena dari 2015, dari 1969, ada tiga, kemudian 101 di tahun 2017, tambah sedila. Apakah nanti ini akan tambah itu ya? Kita lihat saja nanti. Nah mudah-mudahan bahwa ada 160 pasangan cawan dari perseorangan. Nah itu saya kira pintu lain agar tidak terjadi salam petunggal. Nah karena apapun bahwa, nah seperti yang disampaikan di Titi, bahwa memang ini politik hubung pirkada itu setralistis. Semua ada di DBP. Tidak bisa DPC punya kewenangan atau pengaduan sendiri. Inilah saya kira yang berbeda. Ketika pada tahun 2013-2013 ada di Jawa Tengah butuhkan di Parti itu ya. Kasus bagaimana DPC Parti, PDIP membantel dengan intungsi dari DPP, kemudian dia DPC-nya menyalangi sendiri. Itu kisah itu kan. Tetapi dengan politik hukum yang ada di Undang-Undang 10 semua sentralistik, saya kira tidak ada kemungkinan untuk itu. Bahkan kalau KPU meneria berada di masalah hukum, kira-kira-kira. Ini saya kira hal-hal yang terjadi refleksi tahun 2015-2017. Kemudian berikutnya, caratan kami adalah yang krusial terkait dengan soal persyaratan izaza, kemudian soal pidana bagi calon. Karena apapun bahwa bisa juga di daerah A, dia itu bebas dari keterangan pidana kepolisian kejaksaan, pengadilan itu. Tapi juga bisa pernah di daerah lain. Kalau ini belum ada lima tahun dan tidak pernah diundang, jadi persoalan itu. Ini saya kira bagi dari objek penguasaan kami, agar betul-betul bahwa pasangan, bakar pasangan seluruh masyarakat. Yang penting memang ini koordinasi antara KPU dan Bawaslu, tergantung dengan akses syarat-syarat perjalanan ini. Yang berikutnya menjawab tadi Mbak Erika, terkait dengan IKP. Jadi kami sudah melonsen IKP dari beberapa daerah, kami mengkategorikan ada yang daerah rawan tinggi. Di 3 provinsi memang ada 3 provinsi, yaitu Papua, Maluku Ibarat, dan Hermata Tarak. Dan keupatan kota ada lima. Ini bagian dari air warning untuk setiap komponen sekretar yang ada di Indonesia ini, di daerah, agar menjadi peringatan ini. Dan ini menjadi kami biar mudah untuk melakukan strategi, selagi pengawasan bagaimana agar IKP ini tidak terjadi. Di harapan kami memang IKP ini tidak terjadi, memang itu sebagian dari air warning. Jika antisipasi dan pejagaan yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah terkait dengan peran serba masyarakat. Saya kira ini sangat penting sekali. Karena bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilu tidak bisa lepas dari pantauan atau partisipasi masyarakat untuk melaporkan adanya hubungan-hubungan pelanggaran. Baik di dalam misalnya di pencalan dan sebagainya. Satu contohan misalnya, terkait dengan persoalan manipulitik. Saya kira peran masyarakat juga besar. Bagaimana masyarakat untuk mau menjadi saksi pelapor di dalam sebuah dugaan tidak pidana pemilihan. Memang tidak enak menjadi seorang pelapor, menjadi saksi. Nanti diseret-seret dari proses diperi, di polisi, di jasa sampai ke pengadilan. Sudah secara mental juga melelahkan. Sudah tidak ada yang pernah mengganti pembiayaan transportasi itu. Tapi ini memang butuh partipasi masyarakat. Inilah yang saya katakan. Partisipasi masyarakat sangat berubah di dalam pengawasan pemilu. Kami memang punya program pengawasan partisipatif. Biasanya nanti menjelang hari-hari di dalam undang-undang 10, masih menjadi kewenangan KPU untuk mengaklipasi. Kalau nanti di undang-undang 7, pemilu nasional akan menjadi kewenangan gawas untuk melakukan aklipasi terkait dengan teman-teman.